Tawatera waktu kata Mernakan, warga Kabupaten Bandung genjeleng dumai manggian warga negara asing atau WNA asup karena daftar pemilih tetap atau WDPT di Kabupaten Bandung. Kegituna Badan Pengawas Pemilu atau Wabawaslu Kabupaten Bandung bakal ngelakonan panalungtikan ke ETA WNA anu asup karena daftar pemilih tetap Kabupaten Bandung. Dumasar Kanadatanuka Cangking KUKPU, Badan Pengawas Pemilu atau Wabawaslu Kabupaten Bandung manggian dua orang WNA anu asup karena DPT Kabupaten Bandung. Dua orang WNA sejenak dumasar kan hasil panalungtikan Bawaslu Jawa Barat anu merek rekomendasi. Dumasar Kanetahal, Bawaslu Kabupaten Bandung bakal meluruh turta nyorang investigasi ke ETA WNA anu asup karena DPT dina prak-perakan Pileg Turta Pilpres 2018. Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Januar Solehuddin Ngerong, ETA WNA anu asup DPTT, keasup naturalisasi warga Nudomi silina tetap. Liantik itu pihak Bawaslu Kabupaten Bandung ngalakonan koordinasi jengdinas kepenudukan dan catatan sipil Kabupaten Bandung pikir mengakurkan data yang direkomendasikan KPUD Kabupaten Bandung Turta Bawaslu Jawa Barat. 13 perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 bahwa warga negara asing ataupun warga negara Indonesia yang sudah usia 17 tahun itu wajib memiliki EKTP. Hanya yang membedakan itu di pasal 64 itu untuk warga negara Indonesia itu berlakunya seumur hidup. Namun untuk warga negara asing sesuai dengan dia tertinggal sampai kapan atau misalkan tempore lah misalkan 5 tahun. Nah itu kita... Minang Katareka, Piken Yinglar Bekiriana, WNA Anu Asup Kana DPT, Bawaslu Kabupaten Bandung bakal ngalakonan investigasi lanjutan, serta ngadeg-deg kaimah eta WNA Anu Opatan, Anu Asup Kana DPT, Pileg Turta Pilpres 2018. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.